Intro Tentunya yang pertama terima kasih atas semua pihak yang telah membantu sehingga pelaksanaan proyek ini terrealisasi Nah tentunya kami sebagai pengguna sangat berharap bukan hanya di titik ini saja, di laksanaan pembangunan karena masih banyak titik-titik yang belum tersentuh pembangunan permanen seperti ini Bukan hanya dari sumber yang ini Tapi dari sumber yang lain pun kami berharap Itu bisa melaksanakan pembangunan di Kelurahan Suka Laksana Ini kan Pak pasti banyak yang belum terrealisasi Upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak Kelurahan Pak? Selain kita mencari sumber yang lain Selain dari BWS ya Kita cari sumber yang lain Yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan irigasi ini Kita juga melaksanakan secara swadaya Sebagian hanya sebagaimana kita ketemu bersama Kalau dari swadaya itu dari dulu juga ada Tapi mungkin kualitasnya yang beda Karena bahannya seadanya Kalau ini kan sudah bisa dikatakan permainan Lebih awet lah Pertama kami untuk masyarakat Terutama yang memanfaatkan aliran sungai ini Kami mohon jangan sampai hasil pembangunan ini sia-sia Jadi tolong dipelihara Selain dimanfaatkan Tolong dipelihara Agar usianya lebih panjang Dan kalaupun ada yang harus dirubah Seperti penambahan aliran Atau mengairi sawah yang tadinya satu bidang Menjadi dibagi jadi dua bidang Itu tolong berkoordinasi dengan kelompok tani Jadi supaya nanti Pembagian airnya bisa merata Semua pengguna pun bisa menikmati Kalau tidak demikian Tentunya Tidak akan panjang umurnya Karena yang satu bikin bolongan Yang satu nutup gitu kan Tidak ada kebersamaan kalau gitu Jadi intinya tolong dipelihara Baik dari segi fisiknya Maupun dari segi Pemanfaatannya Pemerataannya gitu Kebetulan program dari Dbws Yang namanya P3TG Yang mana program tersebut Ini dari kelompok P3A Yang Alhamdulillah kami dihasilkan oleh Parura Parura selaku pembina Kami penerima manfaat Ya Alhamdulillah Untuk pekerjaan P3A Laksana Jaya Suka Laksana Kebetulan ini Para pekerjaan Para petani Ya para petani Penggarap sawah juga Yang punya tanah sawah Jadi kami menggunakan Karena ini siwa kelola Jadi pemberdayaan untuk masyarakat Itu para petani membangun Bahkan bukan hanya bisa membangun Tetapi sampai hitungan polomo Polomo juga bisa Itu para petani kami Terutama saya banyak katulkan Terima kasih kepada Parura Yang sudah memberikan pekerjaan terhadap saya Dan juga lagi Dinas-dinas terkait Terutama ya BWSC Tanwe Cilaki Yang mana Sudah memberi kepercayaan Terhadap kelurahan Suka Laksana Karena Sudah jelas Ini di kelurahan Suka Laksana Sarana Pertanian Masih murat marit Masih banyak yang harus Dikerjakan oleh Kelompok Kalau untuk saat ini Ini berapa meter kira-kira Pak? Untuk saat ini Karena kami punya Polomo 408 meter Alhamdulillah Baru 70% 70% Ini Pak Kalau menurut Bapak sendiri Pak Secara material gitu Pak Gimana Pak? Menurut saya Ini banyaknya Karena ini Banyaknya Suadaya Karena Alhamdulillah Kalau dengan nominal Anggaran seperti itu Insya Allah kami 60% juga ada Suadaya dari masyarakat Ya Itu baik Dari materi Makanan Minuman Itu ada Suadaya dari masyarakat Alhamdulillah Ini untuk mengairi Kira-kira berapa hektare Kira-kira Pak? Untuk D.I. Cibeton ini P3A Laksana Jaya Mengairi 30 Lebih hektare Itu hamparan Itu Karena ini Sudah ada Berbagi Bagi pertama Bagi kedua Bagi ketiga Dan keempat Karena ini induk Cibeton ini Menjadi induk Untuk 30 hektare Ini yang Belum terrealisasi Kira-kira berapa meter Pak? Yang belum terrealisasi Di sekitaran Sampai Dari hulu Sampai hilir 50 meteran 50 meter Mesti kurang ya Pak ya? Nanti sudah Dianjukan lagi belum Pak? Mudah-mudahan Di tahap kedua Karena Di 50 meter Kesana Itu hampir Dari 40 hektare Untuk blok Batu 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 Nunggu Untuk Tahun Ini 2023 Program tersebut Kebetulan Kebetulan Suka Laksana Mendapatkan Dua titik Titik pertama DIC Beton Dan titik kedua DIC Cibaduga Mungkin dari Bapak Ada pesan-pesan Buat masyarakat Sikita sini Pak? Alhamdulillah Kami sudah Mencandan kepada Terutama para petani Karena ini Sudah Dimesawarokan Dari Hulu Kehilir Pariatif Untuk pemasangan Paralon Yang pertama Dari Hulu Itu dikasih Saya Doain Untuk pertengahan Tiga Dan yang ujung Terakhir Saya Kasih Alhamdulillah Sudah kesempatan Bersama Karena Ini harus ada Pemerataan Masuknya air Debit Karena Alhamdulillah Untuk renovasi Sekarang Sampai Debit Air Akan Akan Muncul Di 80 cm Yang tadinya 50 cm Insya Allah Untuk sekarang 80 cm Akan Tergit Maka Makanya Kami Ini Membangun Rata-rata Dengan Satu Meter Terima Sub indo by broth3rmax